Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita masih bisa dipertemukan Pada pembelajaran pendidikan keluarga negaraan Walaupun Tidak bisa bertatap muka Semoga Penjelasan Dari video yang Pak Bagus buat ini Bisa Dimengerti oleh para siswa Langsung saja kita bahas tentang Dinamika perwujudan Pancasila Sebagai dasar negara Dan pandangan hidup bangsa Penerapan Pancasila Dari masa ke masa Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia Harus bersumberkan kepada Pancasila Periode awal kemerdekaan Pada tahun 1945 hingga 1959 Pada periode ini Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup mengalami berbagai masalah Ada banyak upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila Yang pertama Adalah pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia di Madiun Pada tanggal 18 September 1948 Jauh 3 tahun setelah Indonesia Merdeka Dipimpin oleh musuh Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia Yang berideologi Komunis Yang kedua Pemberontakan Darul Islam Ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia Oleh Kartong Suwiryo Pada tanggal 7 Agustus 1949 Tujuan utamanya adalah Untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Dengan syariat Islam Tetapi gerakannya justru bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya Yang ketiga Ada pemberontakan Republik Maluku Selatan Yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Saul Mokil Bertujuan untuk membentuk negara sendiri Yang didirikan pada tanggal 25 April 1950 Pemberontakan ini sudah menguasai Seram Ambon Dan Bulu Yang keempat Ada perjuangan rakyat semesta Dipimpin oleh Syafuddin Prawiran Negara Dan Veng Sumwal Pada tahun 1957 Hingga 1958 Di Sumatera dan Sulawesi Gerakan ini merupakan bentuk koreksi Untuk pemerintahan pusat Pada waktu itu yang dibimpin oleh Presiden Soekarno Karena sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat Dalam menjalankan pemerintahan Sehingga terjadi ketimpangan sosial Pemerintah pusat Pemerintah pusat dianggap melanggar undang-undang Pemerintah yang sentralistis Dan pembangunan yang tidak merata APRA Didirikan oleh Genil Raymond Westerling Pada tanggal 15 Januari 1949 Ia memandang dirinya sebagai Ratu Adil Yang diramalkan akan membebaskan rakyat dari Tirani Atau belenggu penguasa Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II Dengan mempertahankan negara federasi Yang dibentuk oleh Belanda Untuk melawan NKRI Yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta Namun kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan Sehingga Ia harus melarikan diri ke Singapura Perubahan bentuk negara Dari Republik Indonesia Serikat menjadi negara Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Sementara 1950 Berhasil menjalankan Pemilu pertamanya Tahun 1955 Namun anggota konstituante Hasil pemilu Tidak dapat menyusun undang-undang Seperti yang diharapkan Akhirnya Menimbulkan krisis politik Ekonomi Dan keamanan Yang menyebabkan pemerintah Mengeluarkan dekret presiden Tahun 1959 Yang dikenal dengan dekret presiden 5 Juli 1959 Yang kedua Beredo Orde Lama Pada tahun 1959 Hingga 1966 Pada periode ini Pancasila mengalami ideologisasi Pancasila berusaha dibangun Dijadikan sebagai keyakinan Dan keperibadian negara Indonesia Sang Presiden Soekarno Menyampaikan ideologi Pancasila Berangkat dari mitologi Atau mitos Yang belum jelas Bahwa Pancasila dapat Mengantarkan Bangsa Indonesia Ke arah kesejahteraan Namun Presiden Soekarno Berani membawa konsep Pancasila Untuk dijadikan ideologi Bangsa Indonesia Diimplementasikan Dalam bentuk yang berbeda-beda Periode 1945 Hingga 1950 Dasar yang digunakan Merupakan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang Presidensin Namun praktiknya Sistem ini tidak dapat terwujud Setelah penjajah dapat diusir Persatuan rakyat justru ditantangkan Dengan munculnya upaya Mengganti Pancasila Dengan paham Komunis Dan Darul Islam Yang ingin mendirikan Negara Dengan agama Islam Periode 1950 Hingga 1959 Penerapan Pancasila Diarahkan Sebagai ideologi liberal Yang pada nyatanya Tidak dapat menjamin Stabilitas pemerintahan Walaupun dasar negara Tetap Pancasila Tetapi rumusan silah Keempat Tidak berjiwa Mufakat Periode 1956 Hingga 1965 Periode yang dikenal Sebagai demokrasi terpimpin Tapi demokrasi Demokrasi justru Tidak berada Pada kekuasaan rakyat Sehingga yang memimpin Adalah nilai-nilai Pancasila Tetapi Kepemimpinannya Berada pada Kekuasaan pribadi Presiden Soekarno Terjadilah Presiden Soekarno Sebagai otoriter Menjadi presiden Seumur hidup Politik konfrontasi Dan menggambungkan Nasionalis Agama Dan komunis Yang ternyata Tidak cocok Dengan kehidupan Negara Indonesia Akhirnya Terjadi kudeta Pengambilan kekuasaan Oleh PKI Dan ekonomi Yang memprihatinkan Berode Orde Baru Pemerintah Melaksanakan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Secara murni Dan konsekuen Sebagai kritik Terhadap Orde Lama Yang menyimpang Dari Pancasila Melalui 4 program Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pengamalan Pancasila Atau Eka Prasetya Pancakarsa Orde Baru Sempat berhasil Mempertahankan Pancasila Sebagai dasar Dan ideologi Negara Sekaligus Mengatasi Komunis Di Negara Indonesia Namun Beberapa tahun Kemudian Sangat Mengecewakan Karena Kebijakan Yang dikeluarkan Sangat tidak Sesuai Dengan jiwa Pancasila Pancasila Justru Dijadikan Indoktrinasi Presiden Soeharto Yang saat itu Memimpin Memanfaatkan Pancasila Untuk Melanggengkan Kekuasaannya Pada Pemerintahannya Juga melakukan Beberapa Penyelewengan Dan Dalam Penerapan Pancasila Selain itu Presiden Juga Memegang Kendali Lembaga Legislatif Eksekutif Dan Judikatif Sehingga Semua Peraturan Harus Sesuai Dengan Persetujuannya Presiden Juga Melemahkan Aspek Demokrasi Dan Pers Karena Dinilai Membahayakan Kekuasaannya Pada Saat itu Memang Tidak Ada Kebebasan Pers Maka Presiden Membentuk Departemen Penerangan Agar Setiap Berita Tidak Menjatuhkan Pemerintahan Penyelewengan Lainnya Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Negara Juga Sempat Mengalami Krisis Moneter Yang Diakibatkan Keuangan Negara Tidak Stabil Dan Banyaknya Hutang Kepada Pihak Negara Asing Yang Hutang Itu Generasi Kita Yang Memikirkan Demokrasi Tidak Berjalan Dan Pelanggaran HAM Terjadi Dimana Mana Yang Dilakukan Oleh Aparat Dan Pemerintah Hingga Terjadilah Kejadian Trisakti Yang Menewaskan Beberapa Mahasiswa Hanya Untuk Melengsirkan Presiden Soeharto Dari Kekuasaan Periode Reformasi Gerakan Gerakan Reformasi Merupakan Suatu Upaya Untuk Menata Ulang Dengan Melakukan Perubahan Sebagai Realisasi Kedinamisan Dan Keterbukaan Pancasila Dalam Kebijakan Dan Penyelenggaraan Negara Pancasila Harus Mampu Mengantisipasi Perkembangan Zaman Harus Bisa Mengikuti Perkembangan Zaman Terutama Mendengarkan Aspirasi Aspirasi Rakyat Mendengarkan Suara Rakyat Nilai Pancasila Merupakan Filsafat Hidup Orang Indonesia Indonesia Sebagai Sumber Nilai Memiliki Sifat Yang Reformatif Eksistensi Pancasila Masih Banyak Dimaknai Sebagai Konsep Yang Substansinya Belum Mampu Diwujudkan Secara Nyata Reformasi Belum Berjalan Baik Karena Pancasila Belum Difungsikan Secara Maksimal Sampai Sekarang Banyak Masyarakat Hafal Putir Pancasila Mulai Sila Satu Sampai Sila Kelima Namun Belum Memahami Makna Sesungguhnya Pancasila Harus Selalu Di Interpresentasikan Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Harus Relevant Konstektual Dan Harus Sinkron Atau Sesuai Dengan Kenyataan Pada Zaman Tersebut Berbagai Usaha Perubahan Dilakukan Namun Faktanya Masih Banyak Masalah Sosial Ekonomi Yang Belum Terselesaikan Eksistensi Eksistensi Dan Peranan Pancasila Dalam Reformasi Pun Hingga Sekarang Masih Dipertahankan Demikian Pelajaran Singkat Yang Bisa Pak Bagus Berikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Sosial 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 Terima kasih.